Intro Dok, kalau wanita terlalu banyak minum kopi Apakah nanti mempengaruhi kesuburannya Atau mungkin sulit hamil dok? Kopi itu 1-2 gelas itu oke lah Sehari Di atas itu bukan mempengaruhi kesuburan saja ya Justru kopi itu kan mengakibatkan faso konstriksi ya Karena dia itu kan Pertama dia faso dilatasi dulu Dia melempar dulu pembuluh darahnya Membuat rileks Tapi kalau kebanyakan dia akhirnya gak bisa tidur Pertama gak bisa tidur Dan kalau orang sudah tidak bisa tidur Itu makanya menjadi banyak Karena dikeluarkan hormon ghrelin namanya Hormon ghrelin itu makan ngemil ngemil Akhirnya gemuk Setelah gemuk menjadi sulit untuk hamil Nah jadi mempengaruhi kesuburan secara Dijelaskan patofisiologinya seperti itu Jadi secara tidak langsung Ujuk-ujuk minum kopi terus langsung tidak subur Tapi kalau Panjang ya Dilakukan berlebihan Dalam jangka waktu yang lama Terjadilah hal-hal seperti itu Akhirnya gangguan kesuburan Akhirnya sulit punya anak Oke Apakah minum kopi kebanyakan dok Itu bisa mempengaruhi baunya pada vagina Enggak Kopi kebanyakan Bau terhabar vagina tidak Tetapi Tadi kopi kebanyakan itu bisa juga mempengaruhi yang tadi kesuburan Karena dia menjadi lebih gemuk nantinya Kemudian juga dia menjadi Moodnya menjadi jelek karena Kurang tidur Biasanya seperti itu yang Kita temukan biasanya dalam Apa Dalam Praktik sehari-hari ya Seperti itu Dan Ya segala sesuatu yang kebanyakan Pasti tidak baik Yang wajar-wajar saja Yang sedang-sedang saja Sama kopi gereng juga sama Saya tidak mengajurkan untuk Minum sampai dua Saya kayaknya kalau belum minum dua saset Enggak usah Saya bilang dua hari Tiga hari sekali Enggak usah Dan Memang harganya tidak mahal Dan membuat stamina kita tetap terjaga Tapi kan Kenapa stamina itu harus selalu Kita jaga Melalui apa? Melalui yang terbaik Melalui olahraga Melalui pola makanan yang sehat Melalui Apa Pengaturan Hidup yang lebih baik Tidak berokok Tidak begadang Tidak minum-minuman keras Yang seperti itu yang mesti dijaga Kalau bahwa Dalam satu saat Aduh aku agak lemes banget Saya pengen Lebih seger Saya ingin melakukan hubungan seks Lebih baik Minum kopi gereng Ya silahkan Silahkan aja Pada saat mau hubungan Minum kopinya aja ya Iya Setiap hari juga ya Akhir ya Dok Kalau mau Berhubungan badan Selalu minum kopi gereng Kira-kira bahaya gak dok ya Terus Kopi gerengnya itu Berapa harganya Saya harus mendapatkannya kemana Oh baru bergabung nih dok Rupanya Gimana dok Jadi ketergantungan gak dok Dengan minum kopi gereng Ya kopi gereng itu kan Kopi Hanya diberikan tambahan-tambahan Antioksidan Ditambahkan ginseng Dan sebagainya ya Yang tentunya Mempunyai efek-efek Terhadap Kesehatan reproduksi Efek-efek terhadap Kemampuan ereksi Dan ejakulasi ya Nah jadi Ya itu tidak Mendapatkan Tidak memberikan ketergantungan Karena Kalaupun kita stop Seseorang tidak Menjadi tergantung Karena itu adalah herbal Kopi siapa yang bikin ketergantungan Kopinya sendiri memang Kadang-kadang beberapa orang Beberapa orang Merasa Aduh Kalau aku minum Kopi Kalau gak minum kopi Rasanya kecanduan Nah Kopinya enggak ya Artinya kopi itu sendiri Sebenarnya hanya untuk menambah Kopinya sendiri sudah Merupakan salah satu Obat untuk relaksasi juga Sebenarnya Untuk lebih Orang kan kalau capek Kalau apa Minum kopi Lebih seger Jadi oke aja Aromanya aja Oke Dan kopi gereng ini juga Artinya kalau mau diminum Jangan Terlalu sering-sering juga Artinya Ya kenapa sih harus selalu Ini sesekali Dua Apa Menjadi apa ya Menjadi Minuman Minuman boleh saja Dua hari sekali Biasanya ya Untuk minum kopi gereng gitu Harganya itu sekitar Satu Kotak box Isi lima Ketika dua ratus ribu rupiah Kurang lebih Dua ratus ribu Tapi Anda bisa Telepon dulu ke Klinik Pak Sutri juga ya Oke